assalamualaikum oke guys kali ini kita membuat nonton isi sayur atau arem arem tanpa santan tapi sebelumnya subscribe dulu ya thank you bahan-bahan yang diperlukan satu liter beras tengah kilogram kentang dua ratus gram ayam dua ratus gram water air tiga liter daun pisang tusuk gigi 7 sendok makan minyak goreng ya guys bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 biji kemiri 2 batang serai 3 batang daun salam 1 sendok makan muncung garam 1 sendok teh penyedap rasa cara membuatnya wortel kita potong dadu kecil-kecil ketang kita potong dadu kecil-kecil ayam filetnya kita potong dadu kecil-kecil juga seperti ini ya guys kemudian bawang putih bawang merah cabai kemiri garam kita haluskan boleh di blender ya guys ataupun di ulek setelah beras dicuci bersih panaskan air 2 liter karena dibikin masak lembek ya guys tuangkan berasnya ini enggak ada belum ada 2 liter jadi nanti saya tambah takut kepenuhan aduk enggak tercampur rata ya guys dan tidak gosong emang sengaja dibikin lembek agar membentuknya itu lebih mudah opsional sih dibikin tidak lembek juga enggak papa aduk terus ya enggak terus sih yang penting tidak gosong saja kemudian tambahkan daun salam serai aduk kembali hingga matang ini udah saya tambahkan air 3 liter jadinya jumlahnya nasi sudah matang kering tapi lembek begini ya guys hasilnya agar mudah dibentuk kemudian panaskan minyak untuk menumis bumbunya kira-kira kira-kira 7 sendok makan tumis hingga berbau harum ataupun matang cabai dimasukkan jika suka pedas kalau tidak ya tidak perlu kemudian ayamnya kita tumis sampai matang ayam dulu setelah agak matang nanti baru kita tambahkan wortel dan kentangnya seperti ini nah ini udah matang tambahkan wortel kemudian kentang aduk dan ratakan bumbunya ya guys nah ini udah tercampur rata dan sudah matang ya guys kita ambil satu mangkuk dulu nasinya kita ambil kita kepal-kepal fungsinya untuk menyamakan semua ukurannya sesuai selera kalau sudah pintar tidak perlu juga ya guys di kepal-kepal begini ini fungsinya hanya agar ukurannya sama jadi tidak ukurannya tidak ada yang besar tidak ada yang kecil gitu biar cakep saya bikinnya agak besar biar cepat selesai mungkin kalau untuk jualan bisa dikurangin sedikit nah kita bungkus seperti ini setelah rapi karena nasinya lembek jadi dibentuknya lebih mudah ya guys dan sebaiknya pakai sarung tangan biar tidak lengket tangannya nah kemudian kita setelah benar-benar bulat begini bulat panjang kita gulung agar rapi nah seperti ini ya guys nah kita putar-putar begini biar agar benar-benar padat dan pas lipatan akhir lipatannya kita taruh di bawah karena ini daunnya tidak dijemur jadi agak susah ya guys baiknya dijemur dulu jadi ketika ditusuk itu agak susah kemudian setelah kita lipat ke belakang begini ya guys kita tusuk pakai tusukan gigi atau piting kalau orang jawa bilang opsional adanya apa nah seperti ini ini yang satunya lagi kita ikat eh kita ikat kita lipat ke belakang lagi nah terus kembali kita tusuk pakai tusuk gigi setelah rapi semuanya kita gunting ujungnya sedikit saja agar dikukusnya lebih mudah nah jangan jangan dibawanya kalau dibawanya nanti lepas semua seperti ini ya guys lakukan sampai selesai nah ini udah jadi udah selesai kita kukus kukus kira-kira 30 sampai 35 menit ini sudah matang nah ini kita gunting ujungnya masih panas biar tusuk giginya tidak kelihatan begini nah seperti ini biar rapi disukukannya lakukan sampai selesai ya guys namun jika resepnya kebanyakan untuk pemula buat separoh saja karena proses membumbusnya lumayan lama ya guys kalau yang belum terbiasa kadang jadi besar jadi kecil jadi gak cakep gitu nah ini udah rapi udah bagus kita lihat oke ya guys dalamnya pun kenyal tidak pecah-pecah gitu karena kan dibikin nasinya lembek itu tadi ya guys cara membuat lontong isi sayur ataupun arem-arem tanpa santan simple dan mudah bukan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye bye